Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Jasmine Hamid memaklumkan dia bakal menjalani pembedahan kecil bagi memulihkan dirinya daripada kanser rahim. Kata Jasmine, dia dimasukkan ke hospital pada kami sebagai persediaan sebelum menjalani pembedahan pada Jumat yang juga merupakan hari ulang tahun kelahirannya. Hari ini saya masuk hospital dan esok merupakan tarik halilat hari lahir saya. Saya akan jalani pembedahan minor. Mohon doa daripada kalian untuk Allah lancar dan permudahkan semua prosedur pembedahan dan bebas kanser rahim katanya menerusi laman Instagram. Dalam masa yang sama, Jasmine juga mengakui hatinya tergores apabila ada yang pihak melontarkan komen negatif dengan mengutuk fizikalnya tanpa mengetahui masalah kesehatan yang dihadapinya. Kata Jasmine, perubahan fizikal darinya itu disebabkan masalah sis dan hormon tidak teratur sehingga dia mengalami pendarahan pada rahim. Sebelum ini, ramai yang kata saya dah gemuk sehingga adakalanya kata-kata orang itu menggores perasaan saya tanpa bertanyakan tahap kesehatan saya. Tidak ada siapapun dalam dunia ini nak gemuk termasuklah saya, jadi hari ini saya reveal kenapa ujarnya. Sementara itu, Jasmine memberitahu dia juga telah memaafkan pihak yang mengutuk fizikalnya sebelum ini. Terima kasih pada yang sudi doakan kebaikan untuk saya dan saya kembalikan doa yang baik-baik juga untuk kalian. Semoga semuanya baik-baik sahaja buat saya supaya saya boleh sambung kerja-kerja saya seperti biasa. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.